Siapa yang akan jadi tumbal kedatangan Jonathan Bauman ke Persib? Keinginan Mario Gomez selaku pelatih Persib Bandung untuk mendatangkan pemain baru khususnya pada posisi striker sudah tidak terbendung lagi. Mario Gomez juga sudah mengusulkan nama pemain asal Argentina Jonathan Bauman. Mario Gomez melihat skuad Persib tidak akan bisa bersaing dengan tim lain pada Liga 1 nanti kalau tidak ada perombakan pemain. Melihat ke belakang dari statistik pada kompetisi Piala Presiden kemarin, Persib Bandung hanya bisa mencetak satu gol. Gomez menilai daya gedor lini depan Persib saat ini masih kurang. Saat ini Persib hanya mempunyai dua striker murni yaitu Air Langga Sucipto dan E. Chil N. Doa Sel. Hal tersebut yang membuat Gomez ingin rektut pemain berposisi striker. Tapi sayang disayang, keinginan Gomez untuk bisa mendatangkan pemain asing harus berbenturan dengan kuota pemain asing. Akibat itulah, akan ada kemungkinan pemain asing yang sudah ada di Persib sebelumnya akan didepak antara SIN atau N. Doa Sel. Keinginan Gomez untuk mendatangkan pemain ternyata mendapat respon negatif dari asiten pelatih Persib Heri Setiawan. Kami konsen dengan pemain-pemain yang sekarang ya, tidak berfikir untuk mencari pemain yang lain. Kita maksimalkan pemain yang ada saat ini untuk Liga, kata Heri kepada media pada Selasa, tanggal 20 bulan 2 tahun 2018. Tapi kabar baik datang untuk Persib, setelah agen dari Michael SIN yaitu Amogu Mathieu menepis akan dijualnya SIN ke klub lain. Saya tidak tahu siapa yang membuat SIN merupakan pemain yang loyal dan rendah hati. Kalau ada berita seperti itu, itu bohong ya, sebenarnya SIN memiliki kontrak 2 musim, kata Mathieu kepada media. Dari kabar disampaikan oleh agen SIN, kemungkinan besar yang akan menjadi tumbal dari kedatangan pemain baru Jonathan Bauman adalah E. Chillen, Doa Sel. Terima kasih telah menonton!